Ribuan jemaah tampak memadati Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui sebagian masyarakat memutuskan untuk menggelar Salat Idulada 1445H pada Minggu, 16 Juni 2024. Pantauan Tribunews.com, umat muslim yang hendak melakukan Salat Idulada mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Adapun para jemaah laki-laki lebih dulu memenuhi bagian dalam Masjid Agung Al-Azhar yang masih kosong. Sedangkan, untuk para jemaah perempuan tampak mengisi bagian luar masjid berbaris membentuk syaf-syaf. Sementara itu, pada pukul 7 WIB, tampak halaman luar dari Masjid Agung Al-Azhar sudah penuh dengan jemaah laki-laki dan perempuan. Beberapa mobil diparkir di sepanjang jalan Sisingamangaraja dan jalan menuju kawasan Blok M. Adapun sekira pukul 7.20 WIB, Salat Idulada dilangsungkan, para jemaah mengikuti arahan imam yang memimpin Salat dari bagian dalam masjid. Kepala kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara mengatakan, pihaknya memperkirakan ada sebanyak 10.000 jemaah yang mengikuti Salat Idulada pada hari ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.